Kajian Kitab Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Para pemirsa Roshat TV Dimanapun anda berada Kita kembali di program Kajian Kitab Dan di hari Senin Seperti biasa Di Senin pagi Kita akan membahas atau mengkaji Kitab atau buku yang ditulis oleh guru kita Ustaz Abu Isan Hafizullah Ta'ala Ayat-ayat Allah pada tubuh manusia Dan senang sekali sudah tersambung bersama kita Guru kita Ustaz Abu Isan Al-Athari Hafizullah Ta'ala Yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Akan melanjutkan pembahasan Atau akan kita dengarkan faedah-faedah dari beliau Tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita Dan kita langsung ke Ustaz Kita serahkan ke Ustaz Ustaz Tafaddal Mashkura Silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Para pemirsa dan pendengar Rasa TV Dan kaum muslimin Serta muslimat yang dimuliakan Allah Pertama kita bersyukur pada Allah SWT Atas nikmat dan karunia Yang Allah berikan kepada kita Nikmat kesehatan Nikmat kelapangan Nikmat kehidupan Dan banyak lagi nikmat-nikmat lain Yang tidak mungkin kita sebut satu-satu Salawat beri salam Tidak lupa kita limpahkan Untuk Nabi kita Muhammad SAW Untuk keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Dan rumah beliau Sampai hari kemudian Jemaah yang dimuliakan Allah Pada kesempatan pagi menjelang siang ini Kita kembali Lanjutkan Pembahasan Buku Dait-dait Allah Pada tubuh manusia Kita sampai pada Pembahasan tentang Lampung Yang merupakan Salah satu Organ tubuh Yang bertanggung jawab Untuk Mencerna makanan Ini salah satu dari Bagian organ Yang sangat penting Di dalam Sistem pencernaan manusia Dan ini adalah Salah satu penentu Kelangsungan hidup manusia Yaitu Lampung Karena disitulah Makanan Akan diproses Untuk diambil Seripatinya Yang bermanfaat Untuk tubuh kita Untuk tubuh kita Ya Salah satu Kebutuhan hidup manusia Adalah makan Ya Adalah makan Kita tidak bisa hidup Tanpa itu Tapi Sadarkah kita Bahwa Bukan sekedar makan Masuk ke mulut Tidak Makan Makanan Masuk ke mulut Tidak Makanan Masuk ke tubuh kita Tidak Bukan Sebatas itu saja Ya Lebih dari itu adalah Bagaimana kemampuan tubuh Terutama sistem pencernaan kita Bisa Memolah Makanan itu Ya Sehingga Menjadi Bermanfaat Tidak menjadi Mudarat Bagi kita Sering kita Sering kita Sampaikan bahwa Makanan itu Adalah Benda asing Yang masuk ke dalam tubuh Perlu Diproses Diolah Nah Maka Allah SWT Telah menciptakan Sebuah sistem Yang sangat Rapi Ya Mulai Dari makanan itu Masuk ke dalam tubuh Dari atas Dari mulut kita Sampai Makanan itu Menjadi Sampah Dan diputukkan Ini adalah Rangkaian sistem Pencernakan Manusia Ya Nah Dan salah satunya Adalah Lambung Berarti ya Lambung kita Allah SWT Menciptakan Lambung manusia itu Dapat Menampung Lebih kurang 1,5 liter Makanan Ya Di dalam Lambung Seorang Manusia Dewasa Nah Ya Tentunya Ini adalah Proses awal Dan makanan itu Diserap Saripatinya Agar Dia Bermanfaat Begitu Dan Allah Ciptakan Lambung ini Luar biasa Ya Dia Adalah Ya Organ tubuh Yang Sangat Kuat Ya Karena Kita makan itu Kadang-kadang Makanan-makanan Ya Ras Ya Bahkan Kadang-kadang Kita istilahnya Ketulangan Tulang masuk Ke lambung Juga Kadang-kadang Ketelan Biji-bijian Biji salah Masuk Ke lambung Juga Kita makan Makanan yang keras Tidak hanya bisa Dilemburkan Hanya dengan Gigi kita Ya Air liur kita Jadi lambung Jadi lambung Menyumprotkan Asam Ya Untuk Ya Apa namanya Memencernah Makanan tersebut Namanya Asam Lambung Yang Asam Yang sangat Tokat Ya Saking Kerasnya Asam Yang disemprotkan Oleh Lambung Ini Ya Asam Ini dapat Mengikis Pisau silet Yang terbuat Dari Baja Ya Apa artinya itu Artinya Ternyata Lambung Kita Lebih kuat Dari Ya Baja Batang Baja Ya Demikian Nah itulah Ya kita katakan Salah satu Kuasa Kajaiban Yang Allah Apa namanya Yang Allah Ciptakan Pada tubuh Manusia Dan lambung Ini memiliki Sebuah Kemampuan Yang luar Biasa Yaitu Dia dapat Memperbaharui Lebih kurang 500 ribu Sel Setiap Menit Untuk Mengantisipasi Kebocoran Karena Lambung Ini Tidak Boleh Bocor Kalau Bocor Dia Selesai Kelarlah Hidup Kita Istilahnya Seperti itu Jadi Di setiap Menit Terdapat Lebih kurang 500 ribu Sel Yang Akan Mengelupas Lalu Diganti Dengan Sel-sel Yang Baru Karena Tentunya Walaupun Dinding Lambung Terlindungi Melalui Mekanisme Itu Tetap Saja Ada Kemungkinan Asam Itu Bisa Menembus Lapisan Pelindung Tersebut Dan Merusak Sel-sel Dindingnya Dan Jika Kerusakan Terjadi Maka Lambung Dengan Segera Mengadakan Perbaikan Sebut Sehingga Lambung Kita Itu Dari Lahir Sudah Terisi Makanan Air Asi Sampai Hari ini Berapa Jenis Maka Zat Yang Masuk Zat Makanan Yang Masuk Dalam Lambung Mungkin Ada yang Usinya 50 tahun 40 tahun Bayangkan Lambung Itu Terus Bekerja Memolah Makanan Yang Kita Masukkan Atau Yang Dimasukkan Kedalam Tubuh Luar Biasa Itu Salah Satu Diantara Tanda-tanda Kuasa Allah Ni'mat Allah Yang Patut Kita Syukuri Maka Kaedahnya Di Dalam Selam Untuk Menjaga Kesehatan Lambung Kita Itu Hendaknya Makan Untuk Satu Lambung Artinya Perhatikan Kapasitas Lambung Mumin Itu Makan Untuk Satu Lambung Kafir Itu Makan Untuk Tujuh Lambung Artinya Seorang Muslim Dia Memperhatikan Kapasitas Lambung Kata Nabi Tempatkan Sepertiga Untuk Makanan Sepertiga Untuk Cairan Minuman Dan Sepertiganya Lagi Untuk Udara Bernafas Jangan Dipenuhi Lambung Dengan Makanan Sehingga Tidak Ada Roga Ruang Untuk Udara Ini Tentunya Memperberat Kerja Lambung Itu Dan Bisa Merusak Lambung Tersebut Rata-rata Kita katakan Kita itu Kadang-kadang Kurang Menjaga Kesehatan Lambung Misalnya Kita Makan Makanan Yang Ekstrim Terlalu Pedas Itu kan Bisa Merusak Lambung Juga Atau Terlalu Asam Atau Cara Makan Yang Salah Perkosong Belum Terisi Apa-apa Diisi Dengan Asam Bayangkan Asam Ketemu Asam Yang Dikuarkan Oleh Asam Lambung Asam Juga Nah Demikian Maka Kadang-kadang Orang Mengatakan Asam Lambung Naik Ketika Dia Salah Makan Jadi Pola Makan Itu Diperhatikan Sehingga Nabi Untuk Perhatikan Kita Katakan Kesehatan Lambung Beliau Tidak Memasukkan Kedalam Tubuh Beliau Makanan Yang Asing Yang Kira-kira Tidak Dikenali Dan Tidak Mudah Dicernak Oleh Tubuh Walaupun Itu Halal Walaupun Halal Kalau Ditanya Saya Tanya Cabai Itu Halal Atau Haram Halal Tapi Kalau Kita Berlebihan Makan Makanan Yang Terlalu Pedas Lambung Yang Tidak Kuat Lambung Yang Tidak Kuat Apalagi Orang Yang Sudah Berumur Makan Yang Terlalu Pedas Makan Yang Terlalu Keras Lambung Tidak Kuat Tidak Mampu Lagi Faktor Usia Faktor Umur Nah Demikian Nabi Tidak Makan Top Apa Alasan Beliau Ketika Ditanya Dia Makan Yang Tidak Biasa Dimakan Oleh Kaum Kami Atau Kaum Kuh Di Mekah Ataupun Di Tempat Nabi Tinggal Mekah Dan Madinah Hijaz Saya Tidak Biasa Makan Top Itu Biawak Gurun Atau Kadal Gurun Tidak Biasa Dimakan Bukan Berarti Haram Bidak Bukan Seperti Biawak Biawak Yang Ada Di Tempat Kita Beda Dia Hanya Makan Tanaman Dia Herbivora Bukan Carnivora Seperti Biawak Biawak Yang Makan Bangkai Makan Segala Bukan Biawak Yang Itu Jadi Seorang Muslim Memperhatikan Makan Bukan Hanya Sekedar Halal Dan Makan Juga Bukan Untuk Cari Sensasi Saya Berani Makan Buaya Bukan Masalah Itu Bukan Masalah Itu Masalahnya Kira-kira Makanan Itu Bisa Enggak Saya Cerna Ataupun Dicerna Oleh Tubuh Nah Demikian Kita Menjaga Amanah Badan Amanah Ini Yang Harus Kita Jaga Terus Kita Kenali Itu Mengenali Tubuh Kita Sediri Artinya Kita Mengenali Nikmat Nikmat Allah Yang Kulah Titipkan Kepada Kita Niscaya Kita Akan Bisa Lebih Menjaganya Itu Aja Kadang-kadang Banyak Orang Yang Tidak Peduli Dengan Diwinya Sendiri Ya Yang Merasa Ini Kan Badan Itu Orang Yang Egois Selfis Allah Mengatakan Tentang Manusia Innat Insana Lirabbi Lakan Sungguhnya Manusia Itu Terhadap Roknya Sangat Kufur Ya Sangat Kufur Lakanud Wa Innahu Ala Dhali Kala Syahid Dan Dia Sungguh Menyaksikan Kekufurannya Itu Salah Satunya Kufur Kita Terhadap Nikmat Banyak Nikmat Salah Satu Nikmat Badan Kita Kita Tidak Menjaga Sehingga Ya Kadang-kadang Setelah Jatuh Sakit Baru Kita Sadari Biasanya Seperti Wah Saya Melanggar Peraturan Dalam Hal Makan Baru Kita Sadari Sungguh Dia Menyaksikan Kekufurannya Sejujurnya Itu Manusia Seharusnya Ketika Kita Baca Ayat Tersebut Kita Katakan Itulah Saya Itulah Saya Ya Allah Menceritakan Tentang Manusia Hakikat Manusia Itu Lakan Sungguh Sangat Bukur Dan Selayaknya Kita Berkata Dalam Diri Kita Ketika Allah Katakan Seperti Itu Itulah Saya Jangan Kita Tolak Nyataan Nah Demikian Wallah Baik Ya Nah Kadang-kadang Kan Kita Makan Itu Dengan Mata Apa Yang Kita Lihat Ya Itu Yang Kita Makan Nah Terlihat Tantang Terlihat Istilahnya Contohnya Kalau Kita Datang Kenduri Itu Banyak Makan Semua Diambil Ya Padahal Tidak Dihabiskan Bubazi Nah Itu Bentuk Kufurnya Manusia Nah Membazir Dibuang Kua Padahal Tidak Semua Dimakannya Itu Karena Dia Makan Itu Dengan Matanya Itu Apa Yang Dia Lihat Dia Ambil Nah Tidak Ya Dia Pikirkan Apa Yang Dia Makan Ya Dia Makan Seperlunya Dia Ambil Apa Yang Dia Makan Kan Begitu Ya Yang Dia Makan Pun Sesuatu Yang Bermanfaat Baginya Maka Ya Soal Makan Dan Minum Taukah Kita Semua Bahwa Ada Satu Hobi Manusia Ya Yang Ini Ada Pada Semua Manusia Ya Saya Katakan Ini Hobi Hobi Yang Bersarikat Semua Manusia Pada Hobi Namanya Hobi Makan Dan Minum Itu Hobi Itu Kalau Kita Tanya Tentang Hobi Hobi Itu Sesuatu Yang Kita Lakukan Berulang Namanya Hobi Perayaan Yang Berulang Namanya Haul Nah Itu Kalau Perbuatan Satu Perbuatan Yang Jangan Berulang Itu Artinya Kita Hobi Ya Kita Antusias Terhadap Perkara Itu Taukah Anda Semua Bahwa Manusia Punya Satu Hobi Yang Sama Yaitu Hobi Makan Dan Minum Saya Katakan Hobi Itu Hobi Ya Asal Tahu Saja Bahwa Makan Dan Minum Itu Hobi Manusia Ya Maka Ada Perintah Dalam Al-Quran Tentang Makan Dan Minum Ya Taukah Kita Bahwa Aktifitas Kita Pertama Di Muka Bumi Ini Adalah Mencari Puting Susu Ibu Kita Untuk Apa Untuk Minum Ya Untuk Makan Dan Minum Itu Makan Dan Minuman Asi Itu Ya Makan Minum Bagi Si Bayi Ya Itulah Yang Kita Lakukan Ya Setelah Kita Menjerit Nangis Itu Karena Diganggu Setan Ya Dan Ada Fungsi-fungsi Secara Medis Kenapa Bayi Itu Lahir Menangis Ya Di Samping Itu Yang Kita Lakukan Adalah Ya Satu Perkara Yang Kemudian Akan Menjadi Hobi Kita Sepanjang Hidup Sampai Hari Ini Yaitu Hobi Makan Dan Minum Gak Ada Yang Bisa Mengingkari Itu Ya Kita Ini Semuanya Hobi Makan Dan Minum Itu Jadi Hobi Kita Ya Ya Kan Ada Yang Gak Makan Dan Gak Minum Semua Kita Makan Tapi Berkaitan Dengan Hobi Kita Satu Ini Yang Bersyarikat Semua Manusia Si Muslim Sampai Si Kafir Ya Allah Peringatkan Ya Di Dalam Al-Quruh Baik Nah Ini Sebenarnya Kaedah Hobi Makan Dan Minumlah Kamu Karena Kamu Suka Itu Dan Jangan Berlebih Lebih Ini Berlaku Kaedah Ini Untuk Semua Hobi Kita Apapun Hobi Kita Jangan Lebih Lebih Karena Berbahaya Kalau Lebih Lebih Ya Demikian Allah Baik Jadi Demikian Kita Harus Tahu Bagaimana Cara Kerja Sistem Pencernaan Alatnya Lambung Salah Satunya Lambung Sudah Kita Bicarakan Lalu Bagaimana Sistem Pencernaan Kita Bekerja Bahwa Untuk Memproses Makanan Itu Yaitu Yang Namanya Pencernaan Itu Adalah Satu Hal Yang Sangat Penting Dan Tentunya Memerlukan Zat Zat Untuk Bisa Mengolahnya Taukah Anda Bahwa Puluhan Juta Getah Itu Diproduksi Sebagai Pencerna Bahwa Tanpa Dicerna Makanan Yang kita Konsumsi Sama Sekali Tidak Akan Bermanfaat Bagi Tubuh Artinya Tidak Akan Bisa Jadi Tenaga Dan Tidak Bisa Digunakan Untuk Regenerasi Sel Ya Karena Sifat Manusia Di Dunia Ini Kan Tidak Abadi Kita Di surga Nanti Hidup Bukan Karena Kita Makan Dan Minum Ingat Itu Kita Di surga Makan Dan Minum Bukan Supaya Kita Hidup Enggak Supaya Kita Merasakan Nikmat Sebagaimana Salah Satu Nikmat Surga Berhubungan Intim Bukan Untuk Regen Apa Namanya Regenerasi Manusia Tidak Tapi Untuk Mencicipi Nikmat Jadi Beda Makan Minum Di surga Dengan Makan Minum Di dunia Kita Makan Minum Di dunia Ini Ya Bukan Hanya Sekedar Kita Merasakan Enaknya Makanan Dan Minuman Tidak Tapi Untuk Kelangsungan Hidup Tapi Di surga Nanti Kita Makan Dan Minum Bukan Untuk Memastikan Kelangsungan Hidup Kita Bukan Kita Makan Dan Minum Di surga Itu Untuk Mencicipi Nikmat Itu Itu Saja Jadi Tidak Tidak Ada Efek Samping Makanya Orang Yang Makan Dan Minum Di surga Itu Tidak Buang Kotoran Kenapa Karena Bukan Untuk Dicerna Makanan Itu Semata Mata Untuk Merasakan Nikmat Itu Bedanya Makan Minum Di surga Dengan Di dunia Makan Minum Di dunia Kita Perlu Membuang Kotorannya Kadang Kadang Mohon Maaf Itu Jadi Beban Kalau Keluar Keluar Dia Itu Malah Jadi Masalah Besar Bukan Masalah Kecil Masalah Besar Itu Di dunia Makan Minum Aktivitas Makan Kita Di dunia Tapi Di akhirat Nanti Di surga Maksudnya Itu Bukan Untuk Kelangsungan Karena Makanan Tidak Dicerna Tapi Makanan Memang Untuk Mencicipi Nikmat Surga Buah-buah Tidangannya Dan lain-lain Seperti Itu Bedanya Kalau Makan Dan Minum Di surga Ada juga Tapi Kalau Sudah Sampai Kelambu Ada Rasa Makanan Sama Aja Mau Sati Padang Mau Sati Apa Namanya Madura Mau Sati Arab Mau Sati Apa Kalau Sudah Sampai Lampung Kan Sama Yang Bedakannya Cuma Di Alat Perasa Yaitu Lidah Di Mulut Kita Setelah Itu Sama 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 Jadi Karena Setelah Masuk Ke Lampung Kita Sudah Mulai Berbicara Tentang Pencernaan Makanan Tersebut Nah Kalau Tidak Dapat Dicerna Dengan Baik Makanan Itu Tidak Akan Bermanfaat Bagi Tubuh Ya Karena Kita Harus Tahu Bahwa Bentuk Asli Dari Makanan Itu Makanan Makanan Yang Kita Makan Itu Susunan Molekulnya Terlalu Rumit Untuk Dapat Diserap Secara Langsung Oleh Tubuh Terlalu Rumit Apalagi Makanan Makanan Junk Food Fast Food Itu Kan Susunan Molekulnya Kan Sangat Prognit Apalagi Dia Kimia Bukan Berasal Dari Kita Katakan Unsur Terbuntuknya Tubuh Kita Yaitu Dari Tanah Makanan Makanan Alami Yang kita Makan Kan Dari Tanah Lebih Mudah Untuk Dikenali Oleh Tubuh Kita Dan Lebih Mudah Untuk Dicarna Ya Karena Susunan Molekulnya Di Apa Namanya Di Recognize Itu Dikenali Oleh Tubuh Beda Dengan Makanan Makanan Kimiai Yang Mungkin Tidak Dikenali Karena Susunan Molekulnya Juga Akan Sangat Rumit Sehingga Tidak Dengan Mudah Dapat Diserap Secara Langsung Oleh Tubuh Sebelum Makanan Saripatinya Bisa Digunakan Atau Dimanfaatkan Jadi Proses Pencernaan Yang Dimulai Dari Mulut Ini Bertujuan Menggunting Gunting Molekul Makanan Tersebut Hingga Menjadi Molekul Molekul Yang Sederhana Ya Molekul Molekul Yang Sederhana Ya Barulah Tubuh Itu Bisa Ya Memanfaatkannya Ya Jadi Apa Namanya Memang Seperti Itulah Ya Kita Hidup Di Dunia Ini Ya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Perintahkan Kita Untuk Menabar Makanan Yang Masuk Kedalam Tukuh Kita Jangan Asal Makan Ya Dan Nabi Juga Terbukti Gak Asal Makan Ada Beberapa Sunnah Nabi Itu Berkaitan Dengan Menjaga Kesehatan Sistem Pencurnakan Misalnya Kita Dilarang Makan Yang Panas Panas Nabi Berkata Abridu To'amaku Dinginkanlah Makan Kamu Artinya Dingin Disini Adalah Sudah Layak Untuk Dimasukkan Kedalam Tubuh Ini Panas Panas Berapi Masuk Kedalam Tubuh Ya Sudah Ya Mulai Dari Gigi Lidah Semuanya Gosong Itu Belum Lagi Masuk Kedalam Mudorot Jadi Makan Selam Coba Lihat Sunnah Nabi Abridu To'amaku Dinginkan Makan Angkat Ya Bukan Berarti Kalau kita Makan Bakso Dikasih Es Ya Enggak Ya Itu Sudah Layak Untuk Dimakan Sudah Layak Untuk Dimakan Jangan Meniupnya Karena Kalau kita Tiup Itu Kita Memasukkan Racun Karbon Dioksida Kepadanya Maka Kita Dilarang Bernafas Dalam Gelas Supaya Racun Itu Tidak Masuk Kembali Kedalam Tubuh Nah Demikian Karena Kita Bernafas Mengeluarkan CO2 Kalau Kita Bernafas Dalam Gelas CO2 Itu Akan Masuk Kembali Melalui Minuman Tadi Begitulah Sunnah Nabi Itu Menjaga Makanan Ini Harus Kita Pahami Jadi Karena Apa Yang Allah Amanahkan Kepada Kita Ini Adalah Suatu Yang Sangat Sangat Mahal Nilainya Makanya Kalau Ada Masalah Pada Pencernaan Kita Sudah Itu Kita Katakan Orang Yang Sudah Mulai Berkusia Lanjut Pertama Yang Dia Keluhkan Pada Tubuhnya Adalah Sistem Pencernaan Yang Sudah Mulai Memah Sudah Tidak Bisa Lagi Macem Macem Makanannya Kan Begitu Ya Mungkin Lebih Baik Makan Yang Lunak Lunak Seperti Bubur Kan Begitu Ya Karena Kodinya Sudah Ada Dari Atas Giginya Sudah Mulai Tanggal Ya Ingat Yang Masuk Jangan Yang Keras Keras Lagi Udah Nggak Ada Gigi Soalnya Karena Di Dalam Juga Nggak Akan Mampu Untuk Mengolah Makanan Yang Keras Karena Giginya Jauh Dan Nggak Ada Bertanggalan Satu Demi Satu Apalagi Yang Di Dalam Sama Kodinya Sudah Ada Dari Awal Dari Organ Pertama Pencernakan Manusia Yaitu Mulutnya Produksi Air Liur Sudah Berkurang Dan Tidak Seperti Masa Muda Dahulu Maka Orang Yang Sudah Lanjut Usia Makanannya Juga Khusus Ya Nah Demikian Supaya Dapat Melaksanakan Tugas Sebagai Pencerna Makanan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melengkapi Dinding Lambung Itu Dengan 35 Juta Kelenjar Ya Luar biasa 35 Juta Kelenjar Yang Yang Berfungsi Sebagai Pabrik Yang Menghasilkan Sekitar 1-2 Liter Getah Lambung 1-2 Liter Getah Lambung Yang Sebagian Besar Darinya Adalah Asam Hidroklorat Asam Hidroklorat Ya Ini Asam Yang Dikeluarkan Oleh Lambung Meski Di satu Sisi Asam Ini Memiliki Efek Negatif Terhadap Lambung Ya Itu Dapat Mengikis Tapi Tadi Bisa Direcovery Dengan Kemampuan Lambung Untuk Bisa Memperbaiki Dirinya Sendiri Dia Dapat Memperbaiki 500.000 Sel Di setiap Menitnya Itu Lambung Manusia Ya Walaupun Ada Dampak Negatif Ataupun Ada Efek Sisi Negatif Terhadap Lambung Itu Sendiri Namun Asam Ini Sangat Diperlukan Sangat Menguntungkan Ya Nah Demikian Ya Maka Asam Ini Berfungsi Untuk Menanyapkan Bakteri Yang Berada Dalam Makanan Ya Bahwa Kita Katakan Pemindaian Racun Bakteri Itu Sudah Mulai Ada Di Lambung Sebenarnya Ya Apa Namanya Air Liur Kita Itu Membantu Setelah Masuk Lambung Bekerja Dengan Menyemprotkan Asam Hidroklorat Tadi Ya Sehingga Bakteri Bakteri Yang Mungkin Ada Pada Makanan Ya Bisa Dibuat Steril Ya Apa Namanya Asam Ini Bisa Membuat Lingkungan Di Rongga Lambung Kita Ya Ya Bisa Kita Katakan 99% Steril Ya Lolos Satu Dua Bakteri Itu Wajar Tapi Itu Tidak Mempengaruhi Tubuh Kita Ya Jadi Bisa Mensterilkan Lambung Itu Dia Fungsinya Ya Nah Asam Lambung Merangsang Kelenjar Binding Lambung Di Waktu Menghasilkan Enzim Khusus Untuk Mencerna Protein Untuk Mencerna Protein Ya Enzim Khusus Ini Sanggup Bekerja Secara Efektif Ya Hanya Di Lingkungan Yang Asam Ya Enzim Ini Oleh Karena Itu Dia Perlu Asam Ini Lambung Itu Perlu Memproduksi Asam Ini Demikian Mulai Kita Katakan Proses Pencernaan Itu Diawali Dengan Pembersihan Pensterilan Makanan Walaupun Kita makan Kita Sudah Pastikan Kebersihannya Hijienis Makanan Itu Kehijienisan Makanan Itu Tapi Tentunya Masih ada Kuman-kuman Bakteri-bakteri Yang Melolos Masuk Kerja Asam Lambung Ini Salah Satunya Adalah Membunuh Melenyapkan Bakteri-bakteri Yang Mungkin Melolos Masuk Melalui Makanan Tadi Kita Katakan Bahwa Dia punya Efek Negatif Dia Bisa Membuat Lambung Itu Luka Maka Orang Yang Terkena Asam Lambung Memang Sakit Luar Biasa Karena Lambung Luka Lambung Luka Maka Dia Kena Penyakit Mark Ada Penyakit Kanker Lambung Dan Kita Katakan Itu Sebagian Dari Penyakit Yang Terjadi Pada Lambung Tadi Kita Isyaratkan Juga Bahwa Lambung Ini Bisa Membutuhkan Sendiri Lukanya Jadi Ada Beberapa Keluhan Pada Lambung Selain Penyakit Mah Dan Penyakit Kanker Lambung Tidak Banyak Yang Membahayakan Lambung Itu Penyakit Lambung Itu Kalau Tidak Mah Tidak Sama Lambung Orang Bilang Atau Kanker Lambung Selain Itu Tidak Banyak Yang Dapat Membahayakan Lambung Sebab Allah Memberikannya Kemampuan Untuk Menyembuhkan Luka Gores Akibat Mungkin Makanan Yang Keras Duri Ikan Atau Yang Lainnya Yang Mungkin Ikut Masuk Kedalam Tubuh Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Yaitu 24 Jat Besok Sudah Sembuh Lukanya Jadi Demikian Singkatnya Waktu Itu Karena Memang Kita Katakan Kemampuan Lambung Yang Menciptakan Seperti Itu Untuk Kemaslahatan Manusia Untuk Kemaslahatan Manusia Bayangkan Kalau luka Di Lambung Itu Perlu Berhari-hari Ya Belum Sementara Kita Makan Setiap Hari Kadang-kadang Kita Makan Itu Jorok Artinya Apapun Kadang-kadang Dimakan Yang Keras-keras Juga Ikut Masuk Jadi Sebenarnya Melukai Lambung Cuma Lambung Itu Dengan Cepat Dapat Merecover Nyebutkan Luka Itu Kalau Tidak Ya Maka Penuh Waktu Berhari-hari Sementara Kita Makan Tiap Hari Belum Lagi Sembuh Luka Yang Satu Sudah Muncul Luka Yang Lain Akibatnya Lambung Kita Penuh Dengan Luka Lama-lama Juga Akan Bocor Dan Berbahaya Jadi Penyakit Lambung Itu Tidak Banyak Paling Mah Atau Yang Paling Parah Kanker Lambung Sangat Jarang Kasus Yang Paling Banyak Maka Itu Juga Karena Kelalayan Dan Kelengahan Kecerobohan Dari Milik Rampung Itu Sedikit Para Pemirsa Dan Pemirsa Rasyad TV Dan Para Kau muslimin Dan muslimat Yang Dipenuhi Maka Bersyukur Lah Kepada Allah Organ Vital Kita Ini Ternyata Dibuat Sedemikian Rupa Bersyukur Dan Makanan Ini Akan Diremas Itu Di Pertama Di Mulut Pake Gigi Dicampur Air Lir Kemudian Juga Diremas Dilangguk Taukah Kita Bahwa Selain Makanan Itu Dikunyah Diremas Kita Remas Di Mulut Kita Itu Kalau Dikunyah Ada Sebagian Orang Gak Pake Kunyah Kunyah Lagi Apalagi Kalau Sudah Gak Punyah Gigi Langsung Masuk Aja Ya Walaupun Ada Kaedah Kedokteran Minimal 30 Kali Ataupun 20 Kali Untuk Dikunyah Di Mulut Tapi Kadang-kadang Kita Makan Cepetan Gak Pake Kunyah Kunyah Lagi Masuk Masuk Aja Apalagi Terlalu Banyak Hidangan Di Atas Meja Maka Kita Akan Bikin Gak Ada Waktu Untuk Munyah Ya Memang Gak Dikunyah Di Mulut Tapi Ya Memang Ya Manusia Dimanjakan Karena Ketika Masuk Makan Tanpa Dikunyah Di Mulut Dia Dikunyah Di Remas Di Lambung Sampai Encer Lalu Disemprotkan Keluar Makanan Makanan Keras Keras Sekalipun Keluarnya Encer Ya Maka Kenapa Ya Masuk Itu bisa Diketahui Ya Penyakitnya Atau Keluhannya Dari kotoran Yang dikeluarkan Lihat Dari Bagaimana Kerja Lambung Ya Kalau Makanan Keluar Utuh Ya Kayaknya Tanpa Ada Pencernaan Ini Masalah Ini Pasti Ada Masalah Pada Pencernaan Ya Seharusnya Makanan Itu Ya Encer Karena Diproses Di Lambung Ya Tapi Kalau Utuh Keluarnya Masuk Roti Keluar Roti Kan Gitu Ya Parah Kali Kalau Maksudnya Roti Yang Lunak Ketukernya Roti Biasanya Yang Keras Keras Gitu Ya Gak Berubah Artinya Gak Ada Seperti Tidak Ada Pencernaan Dan Memang Gak Utuh Gak Gak Pakai Digitan Gak Pakai Dikit Dikit Gak Pakai Dikunyah Punyah Itu Pasti Ada Masalah Pada Pencernakannya Itu Terutama Lambung Itu Bisa Dipastikan Jadi Karena Di makanan Ini Ternyata Diremas Sampai Encer Sebelum Disemprotkan Keluar Dalam Bentuk Cairan Ataupun Satu Yang Encer Yang Lunak Jadi Pada Saat Menjalani Proses Pencernaan Pada Lambung Semua Makanan Yang Ditelan Itu Dicampur Adukkan Dengan Getah Namanya Getah Pencerna Tadi kita Sebutkan Bahwa Puluhan Juta Pabrik Getah Dihasilkan Oleh Lambung Untuk Mencerna Makanan Untuk Mencerna Makan 35 Juta Kelenjar Getah Yang Dihasilkan Oleh Lambung Ini Namanya Getah Pencernaan Itu Disemprotkan Secara Merata Begitulah Terus Sampai Makanan Itu Berubah Menjadi Bubur Yang Pencer Nah Takkan Lambung Itu Melakukan Pencampur Adukan Itu Otot Lambung Akan Berkontraksi Otot Lambung Otot Bagian Dalam Lambung Itu Berkontraksi Membentuk Gerakan Merumas Ini Kalau Kita Pakai Gigi Kita Untuk Menggigit Itu Perintah Otak Setas Kesadaran Kita Menggigit Kalau Kita Nggak Mau Nggak Kita Gigit Iya kan Kalau Makanan Masuk Sebagian Orang Nggak Mau Menggigit Menggunyah Masuk Aja Perintah Otaknya Seperti Itu Tapi Ketika Masuk Kelampung Nggak Bisa Lagi Wah Nggak Perlu Masuk Nggak Perlu Diremes Diremes Dirembung Lewat Aja Nggak Bisa Lambung Akan Bekerja Membentuk Gerakan Meremas Menyerupai Gerakan Denyut Jantung Boleh Dikatakan Seirama Dengan Denyut Jantung Itu Gerakan Meremas Yang Dilakukan Oleh Lambung Di bagian Atas Lambung Gerakan Berlangsung Dengan Pelan Sekitar Tiga Kali Permenit Di bagian Bawahnya Berlangsung Dengan Cepat Dan Kuat Begitu Dia Proses Kita katakan Peremasan Makanan Di dalam Lambung Pergerakan Meremas Ini terjadi Karena Dirangsang Oleh Kehadiran Makanan Dalam Lambung Jadi Kalau terisi Dia baru Bekerja Kalau Nggak ada Isinya Dia Nggak Bekerja Meremas Karena Capek juga Lambung Kalau nggak ada Makanan Meremas Meremas Terus Nyut-nyutan Juga Dalam Badan Kita Nanti Capek juga Lambung Jadi Baru Ada Pergerakan Baru Merespon Ketika Masuk Makan Terangsang Dia oleh Kehadiran Makanan Dalam Lambung Dan Di ujungnya Di akhir Dari itu Lambung Akan Menyemprotkan Bubur Encer Ini Sedikit Dimi Sedikit Keusus Halus Usus Halus Jadi Sudah dimulai Kita katakan Pencerapan Dan Pembuangan Kotoran Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Proses Pencernaan Itu Sedemikian Rupa Sehingga Manusia Bisa Merajutkan Hidupnya Di buka Bumi Makan Dan Minuman Yang Yang Biar Allah Ada Satu Fenomena Dalam Tubuh Kita Yaitu Sendawa Dan Apa Itu Kenapa Ada Itu Muntah Ada Sendawa Ya Manusia Sendawa Adalah Proses Mengeluarkan Udara Yang Terpelang Bersama Makanan Itu Sendawa Sendawa Itu Adalah Proses Mengeluarkan Udara Yang Terpelang Bersama Makanan Ya Nah Hal ini Bisa kita Cegah Dengan Mengunyah Makanan Dengan Saksama Tidak Terburu Itu Caranya Supaya Ya Kita Katakan Tidak Sering Sendawa Gimana Cara Mencegah Yaitu Dengan Mengunyah Makanan Secara Saksama Jangan Terburu Buru Ya Berkali Kali Kunyahan Baru Dimasukkan Ya Tapi Kita Kan Makan Suka Terburu Buru Orang Yang Makan Terburu Buru Seperti Orang Yang Rakus Makan Congok Istilahnya Ya Kadang-kadang Udara Itu Juga Tertelan Bersama Makanan Kita Ya Dan Bukan Hanya Angin Yang Perlu Dipaksa Keluar Udara Tadi Jika Tertelan Masuk Hal-Hal Lainnya Yang Menghambat Kelancaran Pencernakan Atau Yang Tidak Dapat Dicernas Ya Atau Yang Hal-Hal Yang Bersifat Meracuni Racun Toksit Juga Akan Dipaksa Keluar Melalui Muntah Itulah Dua Fenomena Yang Kadang-kadang Kita Lakukan Yaitu Sendawa Dan Muntah Dan Itu Perlu Karena Ada Hal-Hal Yang Harus Dikeluarkan Dari Lambung Sebelum Dia Merusak Lambung Itu Jadi Muntah Juga Bisa Disebabkan Oleh Makanan Basi Makanan Basi Makanan Yang Seharusnya Tidak Masuk Kedalam Lambung Itu Ada Kita Memuntahkannya Maka Orang-orang Yang Biasa Makan Makan Tertentu Contohnya Sebagai Contoh Orang Yang Biasa Makan Durian Muntah Dia Muntah Dia Muntahkan Kenapa Karena Lambung Tidak Mengenali Itu Dan Memaksakan Makan Itu Untuk Dimuntahkan Demikian Juga Makanan Basi Atau Makanan Yang Mengandung Racun Kadang-kadang Lambung Itu Sudah Meresponnya Dari Awal Dan Kita Muntahkannya Maka Beda Makan Racun Dengan Minum Racun Efek Yang Paling Mengerikan Adalah Minum Racun Daripada Makan Racun Atau Dalam Keadaan Mabuk Atau Karena Makanan Terlalu Banyak Hingga Kita Muntah Ada Satu Lagi Itu Sengaja Kita Pancing Pancing Kita Sogok Sogok Supaya Muntah Itu Memang Secara Manual Otomatis Membatalkan Buasa Kita Sengaja Memuntahkan Makanan Mencolok Colok Menyogok Tenggorokan Kita Supaya Muntah Itu Namanya Memuntahkan Makanan Secara Manual Secara Otomatis Sisa Tanpa Kita Sogok Tenggorokan Kita Ketika Makanan Itu Misalnya Basi Atau Kondisi Badan Yang Tidak Fit Misalnya Orang Yang Naik Kendaraan Kemudian Mual Dan Muntah Mabuk Mabuk Perjalanan Atau Naya kapal Atau Naya pesawat Atau Terlalu Banyak Makan Sehingga Dia Muntah Kenapa Kelambungnya Penuh Tidak Ada Sisa Untuk Rongga Udara Di situ Tidak Ada Untuk Air Penuh Tidak Muntah Maka Tentunya Muntah Merupakan Salah Cara Yang Dipakai Oleh Tubuh Untuk Melindungi Dirinya Dari Berbagai Bahaya Yang Mengancam Manusia Maka Ada Sunnah Nabi Untuk Menjaga Kesehatan Lambu Dan Ini Adalah Cara Yang Terbaik Untuk Menjaga Kesehatan Lambu Di awal Sudah Kita Singgung Yaitu Tidak Mengisinya Terlalu Penuh Maka Hindari Makan Yang Berlebihan Kulu Wasyurabu Wakulu Wasyurabu Walatus Ribu Ya Nah Itu yang Pertama Kemudian Nabi Mengatakan Dalam Hadis Tidak Tidak Ada Kantong Yang Lebih Buruk Diisi Oleh Bani Adam Selain Perutnya Sendiri Tidak Ada Kantong Yang Lebih Buruk Diisi Oleh Bani Adam Selain Perutnya Sendiri Bihaz Bi Ibni Adam Okulatun Yukim Nasol Bahu Atau Sul Bahu Cukuplah bagian Adam Beberapa Suapan Untuk Menegakkan Tulang Punggungnya Faingkan Alam Mahalata Kalau Terpaksa Mungkin Selera Tadi Kita Sebutkan Makan Minum Itu Hobi Hobi Itu Ya Perlu Tahu Para Jemaah Sekalian Muslimin Dan Makan Itu Hobi Ya Maka Nabi Mengatakan Faingkan Alam Mahalata Kalau Memang Harus Dia Makan Karena Selera Banyak Maka Maksimalnya Kata Nabi Fasuluthun Lito'amihi Wasuluthun Disharabihi Wasuluthun Linafasi Maka Sepertiga Untuk Makanan Sepertiga Untuk Minuman Dan Sepertiga Lagi Untuk Bernafas Ya Nah Demikian Nah Selanjutnya Kita akan lanjutkan Perjalanan Makanan Dalam Tubuh Ya Perjalanan Makanan Itu Di Dalam Tubuh Bagaimana Perjalanan Selanjutnya Setelah Dia Diproses Di Ya Akan Terlanjut Pada Pertemuan Yang Mendatang Yaitu Tentang Usus Ya Barulah Makanan Itu Ditransfer Ke Usus Mulai Dari Usus Halus Ya Atau Orang bilang Usus 12 jari Atau Istilahnya Small Intense Time Ya Ya Itu Usus Kecil Usus Halus Disitu Mulai Disalurkan Ya Ada Usus Yang Besar Usus Besar Ya Large Ya Intense Ada Yang Small Itu Nanti Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Tentang Khusus Maaf Wallah Wallah Ternyata Perjalanan Makanan Dalam Tubuh Kita Itu Panjang Juga Kisahnya Ya Ya Memang Demikian Tujuannya Adalah Agar Makanan Itu Tidak Keluar Perjumah Begitu Saja Tanpa Diambil Sarifat Ya Wallah Subhanallah Wabijamdik Assalamualaikum Baik Setan Jazakumullah Khairan Setan Atas Pemaparan Materinya Dan Kepada Para Pengirsa Rosat TV Dimanapun Anda Berada Yang Hendak Bergabung Bersama Kita Di Kajian Kitab Pagi Ini Bisa Melalui Line Interaktif Kita Di Line Telepon Ada 0822 88 88 6630 Atau Bisa Juga Bertanya Melalui Pesan Whatsapp Atau Komentar Di Platform Media Sosial Kita Silahkan Sudah 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 Yang Tersambung Melalui Line Telepon Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan Bapak Siapa Dimana Pak Dengan Irfan Di Padang Dengan Pak Irfan Di Padang Silahkan Langsung Pertanyaannya Ke Ustaz Ya Barak Mbak Fik Ustaz Halo Ustaz Ya Ya Ini Saya Saya Tadi Baru Mencari Kadistri Dalam Keadaan Dia Sedang Hamil Setelah Itu Kan Saya Baca Artikel Katanya Haram Haram Dan Berdosa Nah Itu Saya Juga Baru Tahu Pertanyaannya Sekarang Status Cerainya Itu Sah Atau Tidak Dan Yang Kedua Mengenai Tanggung jawab Saya Setelah Ini Kalau Status Terakhir Sah Kalau Istri Melakukan Dosa Melakukan Perbuatan Maksiat Misalnya Membuka Orat Setelah Ini Karena Dia Udah Kurang Saya Perhatiin Itu Tanggung jawabnya Masih Di saya Atau Dimana Sama Tanggung jawab Dia Kalau Menjaga Anak Anak Kalau Misalnya Dibiarin Misalnya Nonton Nonton Yang Nonton TV Yang Merusak Akidah Atau Membiarkan Anak Untuk Mendengarkan Nyanyian Itu Tanggung jawab Saya Gimana Itu Ya Mungkin Ya Ya Mungkin perlu Ditaui Disini Bahwa Mungkin Kita Mentala Istri Itu Waktu Marah Biasanya Seperti Itu Sehingga Setelah Sadar Kita Baru Aduh Kayaknya Benar Tindakan Saya Artinya Dia Baru Menyesali Yang Sertanya Itu Tidak Dia Lakukan Maka Pada Dasarnya Talak Yang Dijatuhkan Saat Marah Itu Tidak Jatuh Ya Mungkin Coba Dilihat Kembali Mungkin Waktu Itu Kita Marah Ya Kemudian Yang Kedua Ini Talak Ini Kan Cemeti Terakhir Maka Ada Tiga Tahapan Talak Satu Talak Dua Namanya Talak Rajai Ya Walaupun Itu Jatuh Maka Masih Ada Kesempatan Rujuk Tidak Ceritakan Talak Yang Keberapa Tapi Mungkin Kelihatannya Talak Rajai Walaupun Itu Jatuh Maka Mungkin Masih Dalam Kategori Talak Rajai Yang Kita Dikasih Waktu Untuk Berpikir Dan Kembali Jadi Tidak Boleh Langsung Talak Tiga Tidak Ada Harus Mengikuti Tahapan Talak Satu Talak Tidak 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 Nah Setiap Talak Itu Ada Masanya Tiga Bulan Tidak 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 Suci Sama Saja Tidak 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 Suci Lebih Kurang Tidak Waktu Untuk Berpikir Kembali Jadi Kadang Kadang Setelah Kita Jatuhkan Talak Baru Kita Ini Mungkin Bukan Salah Saya Maka Kadang Kadang Kita Itu Suka Egois Menimpakan Kesalahan Itu Sama Orang Lain Saja Seolah Kita Tidak Sapa Itu Tidak Fair Karena Banyak Suami-suami Yang menceritakan Istrinya Ternyata Kesalahan Awal Berpangkal Dari Dirinya Sendiri Pertama Dia Memilih Istri Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Sunnah Nabi Artinya Itu Pilihannya Cara Sadar Dia Memilih Wanita Itu Yang Sebenarnya Tidak Memenuhi Kriteria Istri Yang Baik Mungkin Dia dulu Milih Istrinya Dengan Hawa Napsu Ngelihat Cantiknya Aja Ngelihat Hartanya Saja Ngelihat Dia Anak Siapa Agamanya Kita Tidak Peduli Mungkin Ini Kesalahan Awal Kita Kita Yang Pilih Dia Maka Kita Kalau Seperti Itu Maka Kita Harus Membayar Kafar Kesalahan Kita Kadang-kadang Sebagian Orang Itu Dia Menyadari Itu Dan Dia Mengatakan Dalam Dirinya Nanti Kalau Sudah Jadi Istri Baru Saya Didik Banyak Seperti Itu Ternyata Tidak Semudah Yang Dia Bayangkan Maka Coba Pikir Sekali Lagi Tindakan Kita Apakah Memang Sudah Tepat Menceraikan Istri Atau Ini Ada Satu Hal Lain Yang Menjadi Kita Yang Memilih Menjadi Istri Dan Kita Punya Tagung Jawab Apa Kita Selama Ini Melalaikan Kewajiban Kita Mendik Istri Apalagi Kalau Ceritanya Ini Sudah Punya Anak Jadi Kita Harus Bicara Pahit Pahit Dulu Sebenarnya Kadang-kadang Orang Yang Lapar Ustaz Itu Seolah Yang Salah Itu Pihak Sana Saja Pihak Sini Tidak Ada Yang Salah Yang Melapor Tidak Ada Yang Salah Maka Kita Supaya Balance Seimbang Kita Harus Melihat Diri Kita Lalaian Kita Sebelum Akhirnya Kalau Keduanya Sudah Tidak Bisa Menegakkan Hukum Allah Maka Ada Saluran Dalam Islam Yang Apa Namanya Yang Disebut Sebagai Cerai Ataupun Talak Jadi Bicara Membangun Sebuah Rumah Tangga Nabi Itu Bicara Mulai Dari Memilih Istri Nabi Itu Berbicara Memulai Rumah Tangga Itu Dari Memilih Istri Kemudian Baru Selanjutnya Perintah Perintah Untuk Mendidik Istri Bagaimana Harus Bisa Bersabar Menghadapi Istri Kadang Kadang Tidak Seperti Yang Kita Inginkan Apa Kata Nabi Janganlah Seorang Suami Benci Istrinya Jika Ada Satu Dua Tabiat Yang Tidak Dia Sukai Disana Mungkin Ada Tabiat Tabiat Lain Yang Dia Sukai Sampai Seperti Itu Artinya Kekurangan Kekurangan Itu Harus Juga Bisa Kita Terima Dan Saling Memperbaiki Kan Boleh Itu Karena Ketidakpuasan Kita Secara Sepiak Kadang Kadang Kita Gelap Mata Akhirnya Kita Keraikan Dia Dan Kita Pisah Nah Coba Perhatikan Mungkin Waktu itu Kita Marah Tidak Berpikir Saya Membicarakan Di sisi Yang Lain Bukan Sisi Hukum Dalam Kondisi Dia Hamil Apakah Jatuh Atau Tidak Saya Tidak Akan Sampai Kesitu Kita Membahas Tindakan Kita Itu Coba Lihat Di Dikaji Kembali Tidak Tepat Tidak Coba Lihat Diri Kita Juga Jangan Kesalahan Itu Dari Diri Kita Ternyata Kita Minta Maaf Sama Istri Walaupun Istri Itu Seperti Itu Boleh Jadi Itu Kesalahan Kita Selalami Kita Lalai Kita Asik Sendiri Istri Jadi Seperti Itu Kan Begitu Wallahu Alam Bisa Ya Nah Demik Baik Itu Jawaban Baik Setad Jazak Mula Khairan Set Atas Jawabannya Dan Kita Persilahkan Kembali Para Pemirsa Rosya TV Yang Mau Bergabung Bersama Kita Di Kajian Kitab Pagi Ini Bisa Di Line Interaktif Kita Di 0822 88 88 6630 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp Atau Komentar Di Platform Media Sosial Kita Baik Kita Dari Pertanyaan Yang di Studio Dulu Akhir Akhir Ini Sering Ada Di Media Sosial Atau Di Youtube Gitu Gitu Stad Ada Acara Acara Atau Tampilan Tampilan Orang Orang Yang Mempertontonkan Makan Banyak Dan Memberikan Tantangan Gitu Stad Ini Berarti Dibolehkan Atau Tidak Hukumnya Gimana Untuk Memberikan Tantangan Atau Mengikuti Tantangan Tantangan Seperti Ini Hukum Ikut Tantangan Makan Banyak Gitu Silahkan Itu Tidak Benar Itu Tidak Benar Al-Qur Kan Mengatakan Makan Dan Minum Jangan Berlebih Lebih Kita Disuruh Berlebih Lebih Menyalahi Ayat Itu Dan Juga Hadis Nabi Tadi Walaupun Kita Selera Makan Itu Bukan Berarti Kita Penuhi Langgung Kita Dengan Makanan Sepertiga Saja Untuk Makanan Sepertiga Untuk Minuman Sepertiga Untuk Bernafas Jadi Kalau Seperti Itu Apalagi Yang Dimakan Itu Tantangan Makan Cabai Sebanyak Banyaknya Itu kan Mudoran Ya Ingat Pengaruh Terhadap Tubuh Tidak Langsung Tapi Dalam Waktu Yang Lama Itu Tubuh Akan Rusap Kalau Cara Makan Kita Seperti Itu Jadi Tantangan Tantangan Tidak Mendidik Dan Sekedar Untuk Mencari Sensasi Hebo Hebo Begitu Ya Rame Ramean Buat Ramean Buat Sensasi Tapi Misalnya Misalnya Ketika 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 Mungkin Di Luar Sering Mendapat Ajakan Atau Undangan Makan Di Undangan Atau Ajakan Makan Di Tempat Tempat Yang Enak Sementara Kita Mungkin Di rumah Hanya Bisa Menyediakan Untuk Keluarga Kita Makanan Makanan Yang Biasa Ini Gimana Hukumnya Ya Mungkin Untuk Memulihkan Tamu Maksudnya Seperti itu Saya kurang Bisa Menangkap Ya Misalnya Kita Menjamu Tamu Makanannya Mungkin Tujuan Kita Adalah Untuk Promoduyuh Jadi Gak Jadi Masalah Kita Walaupun Sifat Mu'min Dia Mengutamakan Orang Lain Walaupun Dia Sendiri Perlu Allahu Alam Maksudnya Mungkin Itu Saya Juga Maksud Dari Tanya Terkut Ya Tapi Intinya Kalaupun Kita Menjamu Tamu Jangan Lebih-lebih Hati Artinya Sesuatu Yang Nanti Ujung-ujung Mubazir Karena Mubazir Itu Adalah Sifat Teman Apa Namanya Syaitan Mengiring Manusia Kepada Sifat Mubazir Wallahu Alam Tapi Para Jemaah Kau Muslimin Dan Madisah Dan Pendengar Rasa TV Mungkin Sampai Di Sampai Kita Ya Sudah Satu Jum Kita Bersama Apa Yang Dengar Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Ilmu Fahidah Bagi kita Dan Bermanfaat Bagi kita Di dalam Kehidupan Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Astad Jazakumullahi wabarakatuh Atas Penjelasan Bimbingan Dan Arahannya Dan Dengan Demikian Para Pemirsa Rasa TV Dimanapun Anda Berada Berakhir Sudah Kajian Kitab Kita Pagi ini Mudah-mudahan Apa yang Kita Sajikan Bermanfaat Dan Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Insya Allah Kita Akan Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Masih Akan Membahas Buku Atau Kitab Ayat-ayat Allah Pada Tubuh Manusia Dan Kita Akan Menggali Faedah Apa Saja Dari Tanda-tanda Kekuasaan Allah Yang Ada Pada Diri Kita Mewakili Kuro yang Bertugas Kami Mohon Maaf Jika Ada Banyak Kesalahan Dan Kami Pamit Kita Tutup Dengan Doa Fartul Majlis Subhanakullahu Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Astagfirullah Wathubilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh